Ijazah doa pendek yang fadilahnya agar diberikan umur yang panjang dan barokah Jarang sakit, kalau seandainya sakit itu yang ringan-ringan saja Seperti patuh, flu yang ringan-ringan Kekuatan tubuh sangat prima Kemudian pandangan matanya dan pendengaran teringannya masih sangat normal Ijazah dari guru kami, Syekhina Kihaji Memun Zubir Rahimahullah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammadin ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd Saudara ku ka muslimin wal muslimat Rahimahkumullah Wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel youtube Al-Mu'adim Center dimanapun berada Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan Semoga Allah Azzawajalla memberikan kesihatan Syihat wal afiyat lahir dan batin Semoga Allah Jalajalaluh memberikan rizki yang melimpa ruah Harta yang barokah Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah Duriyahnya duriyah yang toyibah Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat Amin, amin, Allahumma amin Saudara ku ka muslimin wal muslimat Rahimahkumullah Melalui video yang cukup singkat dan pendek ini Kami al-Fakir dawa mu'alim Akan memberikan ijazah doa pendek Yang fadilahnya agar diberikan umur yang panjang oleh Allah Azzawajalla Umur yang panjang dan barokah Kemudian agar tidak mudah sakit Tidak mudah sakit-sakitan Akan memiliki kekuatan yang prima Walaupun berusia lanjut Sangat tua Tetapi pandangan matanya normal Pendengaran telinganya normal Hampir seluruh anggota tubuhnya normal Ini buktinya adalah guru kami sendiri Yaitu Syekhinaki Hejimim Manzubir Rahmahullah Ta'ala Yang beliau diberikan usia panjang oleh Allah Azzawajalla Usia beliau hingga 91 tahun Karena beliau lahir pada tahun 1928 1928 Ya tanggalnya disamakan dengan pas sumpah pemuda Yaitu 28 Oktober 1928 Kemudian beliau wafat di Makkah Al-Mukarramah Pada tanggal 6 Agustus tahun 2019 kemarin Ya sebelum Covid Jadi terhitung usia beliau ini kurang lebih 91 tahun Tetapi kami Al-Fakir Damali menyaksikan sendiri Pandangan mata beliau masih sangat normal Pendengaran telinga beliau normal Suara beliau sangat lantang sekali Dan beliau juga jarang sakit-sakitan Kekuatan tubuhnya sangat prima luar biasa Sebenarnya doanya agak panjang Ya sebenarnya aslinya Aslinya doanya agak panjang Karena riwayat hadis dari Imam At-Tirmidhi Doanya sangat panjang Diawali dengan Doanya sangat panjang Isinya sangat banyak Tetapi di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini Kami ambil intinya saja Ambil intinya yaitu yang berisi tentang Permohonan kepada Allah Azza wa Jalla Agar Allah menjadikan pandangan mata kita Penglihatan Pandangan mata kita atau penglihatan Kemudian pendengaran kita dan kekuatan kita ini Sangat prima Sehat walafiat dan normal Agar Allah menjadikan semua yang kita sebut itu Sebagai warisan bagi kami Jadi ini adalah doa yang kami potong Ada pun dasar hadisnya Bagi yang ingin tahu tentang dasar hadisnya Silahkan lihat di dalam deskripsi video ini Sedangkan di dalam video ini kami akan Fokus menuntun kaum muslimin Agar menghafalkan doanya Karena kan tidak banyak nih saudara-saudara kami Kaum muslimin dan muslimat itu yang langsung mudah menghafalkan suatu doa Oleh sebetulah Sengaja kami potong Untuk mengambil intinya saja Yaitu dengan redaksi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Matir Matir itu tak hanya dikasroh ya Kelihatannya di atas Karena tulisan di HP Itu kasroh itu tertarik ke atas Kalau ada tasdidnya Tetapi posisinya tetap di bawah tasdid Allahumma Matirna Allahumma Matirna Bi asma'ina Wa abu suarina Wa kuwatina Walaupun yang berdoa satu orang Tetap menggunakan domir nahnu ini ya Karena memang redaksi hadisnya seperti itu Allahumma matirna Ya Allah Matir Berikanlah perhiasan Perhiasan kesenangan kepada kami Bi asma'ina Dengan pendengaran-pendengaran kami Wa rusuarina Dan dengan penglihatan-penglihatan kami Wa kuwatina Dan dengan kekuatan-kekuatan kami Ma'ah yaita Selama menghidupkan oleh ngona kepada kami Mana bebasnya begini Ya Allah Berikanlah perhiasan kepada kami Hiasan yang indah Pada Pendengaran-pendengaran kami Dan pada penglihatan-penglihatan kami Dan juga kepada kekuatan-kekuatan kami Ma'ah yaitanah Selama menghidupkan oleh engkau kepada kami Jadi Maknanya Selama engkau menghidupkan kami Ya Allah Maka Berikanlah kami ini Perhiasan pada pendengaran kami Jangan sampai kami tuli Semakin tua Semakin tuli Pekok begitu Jangan sampai ya Allah Dan juga Berikanlah perhiasan Hiasan kepada kami Pada penglihatan mata kami Walaupun usia semakin tua Tetapi tidak semakin rabun Matanya normal Normal Walaupun tanpa kacamata Wa kuatina Dan juga kekuatan kami Walaupun Kondisi tubuh semakin tua Ya kan Semakin tua Semakin Kelihatannya gitu Kelihatannya semakin rapuh Semakin lemah Tetapi kekuatannya tetap prima Ma'ah yaitannya Selama menghidupkan oleh engkau kepada kami Waj'alhu Waj'al dan jadikanlah oleh engkau Ya Allah Kepada Al-Mazkur Al-Mazkur itu yang disebut Sudah itu tadi Al-Waritha pada warisan Minna daripada kami Inilah duannya yang pendek Yang setiap hari Kalau kita baca Minimal sekali saja Minimal dibaca sekali saja Insya Allah Kita akan diberikan usia yang panjang Oleh Allah Usia yang barokah Bukan usia yang sia-sia Tetapi barokah Kemudian pendengaran Telinga kita normal Penglihatan mata kita normal Kekuatan kita normal Tidak sakit-sakitan Dan semuanya itu Dijadikan warisan Ya dari Allah Azza wa Jalla Untuk kita semua Maka hafalkan doa ini Kemudian diamalkan Allahumma mati'na bi'asma'ina Wa abu'sorina Wa kuwatina Ma'ah yaitana Waj'alhul waritha minna Ya sampai situ Kemudian Agar Ijazah doa ini Semakin mustajab Makbul Cesplang luar biasa Dan tambah barokah Fitini Wattini wal akhirah Maka sebaiknya kita Mengirimkan Hadiah Bahala bacaan Surat Al-Fatihah Kepada guru kami Yaitu Syekhina Ki Hajim Menzubir Rahimahullah Ta'ala Mari kami tonton Ila Ruhi Syekhina Ki Hajim Menzubir Rahimahullah Ta'ala Al-Fatihah A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Kemudian setelah itu Silahkan Dihafalkan Kemudian silahkan Diamalkan Kapan mengamalkannya Ya bisa setelah Sulat Fardu Setelah sulat Fardu Atau sulat sunnah Atau dimana saja Kapan saja Tapi usahakan nih Minimal Sehari semalam Itu dua ini Dibaca minimal sekali Silahkan dihafalkan Kemudian silahkan Diamalkan InsyaAllah Mustajabah Bi'idnillah Wallahu ta'ala A'lamu biswab